Di saat wacana sudah dilemparkan, di saat rencana dan juga keputusan sudah dibuat begitu, apa yang sebenarnya harus segera dilakukan oleh pemerintah terkait dengan landasan hukum, terkait dengan peraturan perundang-undangan, dikarenakan ada satu fraksi, yakni PAN mengatakan bila undang-undangnya belum ada, ya segala aktivitas yang terkait dengan pemindahan ibu kota, ilegal. Sekarang yang perlu diingat, pemerintah yang mempunyai ketuasaan secara sas, secara konstitusional, itu memang berhak mengambil semua inisiatif yang dianggap penting untuk pemerintahan, untuk penyelenggaraan negara. Sekarang sebagai proses dalam rangka kebijakan itu tidak salah juga. Tidak ada undang-undang yang dilanggar. Yang penting ada keyakinan pada pemerintah bahwa nanti undang-undangnya akan disampaikan sebelum ibu kota betul-betul resmi berpindah, kemudian yakin juga dari sekarang bahwa undang-undang itu akan disetujui. Terima kasih telah menonton!